Intro Hai, bertemu lagi dengan Siang He. Kali ini kita membahas new kambing. Nah, kambing pada tahun ini kehatian bintang yang disebut bintang raja, bintang kaisar. Ditambah lagi dengan bintang general. Jadi, ada Cui Wei, Ho Jin. Kemudian, ada bintang senjata pula. Senjatanya adalah Yang Den. Jadi, komplit. Ada kaisarnya, ada generalnya, ada senjatanya. Powerful. Oleh sebab itu, pada tahun 2019, kambing termasuk salah satunya yang sangat powerful. Sangat bagus. Baik di dalam keuangannya, maupun di dalam pekerjaannya. Di sektor keuangan, kehadiran bintang yang disebut Uci Cisa. Nah, Uci itu bintang uang. Jadi, bintang uang hadir di sektor keuangan. Bayangkan, ada lagi sebuah Hualu. Hualu adalah bintang uang pula. Jadi, uang yang berlimpah. Di sektor pekerjaan, terdapat sebuah Hua Quan. Hua Quan itu adalah kekuasaan. Jadi, di sektor pekerjaan ada kekuasaan, di sektor keuangan ada keuangan. Berarti, salah satu siu yang memiliki keberuntungan terbaik adalah kambing. Sebelumnya, kita mengenal tentang kelinci bagus. Kemudian, sebelumnya lagi, kita juga kenal dengan babi yang bagus. Jadi, tahun 2019, yang paling bagus adalah kambing, kemudian kelinci, kemudian babi. Kemudian, yang diseberang daripada kambing adalah apa yang disebut dengan kerbau. Nah, juga memiliki keberuntungan yang bagus. Bagi si kambing di 2019, yang perlu diperhatikan adalah sektor disebut set of property. Nah, di set of property, itu ada Wu Chi, Hua Chi, plus Tai Yin. Tai Yin, Wu Chi, Hua Chi. Tai Yin itu ada Tian, Tai Yin itu ada property juga. Set of property ada di property. Itu berarti bagus. Tetapi ada Hua Chi di sana, ada halangan. ada sedikit halangan di sana, ya. Wu Chi, Hua Chi, di sektor property, itu juga berhubungan dengan, atau salah satu kemungkinannya, ada hubungan dengan Tau Wa. Tetapi, sangat beruntung, di sektor Cini Kong, di sektor anak-anak, terdapat Tai Yang. Terdapat Tai Yang. Tai Yang yang jaya, bisa mengimbangi kekurangan daripada sektor property-nya. Jadi, artinya apa? Artinya, kambing, pada tahun 2019, lebih bagus, banyak memiliki kegiatan, banyaklah berkegiatan, di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Jangan hanya mengurung diri, di dalam ruangan saja. Bagi si kambing, pada 2019, sektor berteman, ada sebuah bintang, yang disebut bintang, tenong, ken hong, sama ten liang. Itu adalah bintang yang baik. Sektor berteman, setelah berteman, ada kesalahan, setelah berteman, berteman, adalah cuman. Cuman itu adalah bintang yang berhubungan sama mulut. Berarti, kawan-kawan sedang banyak, banyak mulut, banyak gosip. Jadi, itu yang perlu diperhatikan, jangan terbawa ke dalam gosip. Yang disebut, tenong, ten liang, itu bukan di sektor berteman, tapi di sektor kesehatan. Sektor kesehatan, kehadiran bintang seperti itu, itu berarti, pencernaan sedang sensitif, kemudian juga akan lebih mudah, mendapat, penyakit saluran pernafasan. Jadi, harus menghindari hal itu. Di sektor perkawinan, so oke. Jadi, sampai di sini, yang berikutnya, tentang monyet. Sampai jumpa.